Hai selamat datang kembali di channel berbagi 88 di video kali ini kayak akan coba sharing bagi teman-teman semua ya seandainya kita memiliki atau hendak merakit sebuah PC komputer dan kebingungan cari bagian-bagian mana untuk colokan-colokan kepada casing nih ya kebetulan ini hanya sedikit itu kadang-kadang ada sebuah casing yang sangat banyak untuk kabel-kabel seperti ini yang bawaan dari casing tuh ya cara untuk memasangnya ke sebuah mainboard di sini ini sudah saya pasang untuk mainboardnya ini kebetulan akan saya rakit sebuah mikrotik PC ya tuh barusan sudah saya pasangi sebuah lengkap ya nih yang dua pot sama dengan yang empat pot lengkapnya ya jadi ini bagi teman-teman semua untuk cara pasang pada sebuah PC di kabel-kabel bawaan casing ini sebenarnya sangat mudah teman-teman ya sudah ada bacaannya teman-teman ya di bawaannya ada pabrik sudah menyediakan petunjuk yakni di setiap soket kabelnya pasti ada bacaannya tuh ada audio ini soket audio yang pada mainboard ya kemudian ini ada USB untuk cara mengetahuinya akan saya coba kasih contoh ke mainboard yang lain kalau yang sudah terpasang mungkin kejauhan jaraknya ya jadi ini anggap aja ini soket bawaan casing yang USB kita tancapkan di sebuah mainboard ini ada sebuah mainboard yang copotan tinggal kita cari teman-temannya di sini ini juga ada bacaannya pada biasanya tuh saya balik seperti ini nih ada USB nih ya satu kemudian dua tinggal kita tancapkan seperti ini kita tancapkan seperti ini seperti ini teman-teman ya kemudian yang satunya ada bacaan audio ya di kabel bawaan casing ada bacaan audio kita cari di setiap mainboard itu sudah disediakan teman-teman ya sudah ada bacaannya juga kita cari bacaan audio intinya nih ya kita hitung pinnya pastinya dengan yang ada di casing juga sama teman-teman itu ya satu dua tiga empat ya ada sembilan pin di sini juga sama tuh ya satu dua tiga empat ya satu jadi sama sangat mudah teman-temannya untuk pemula juga sangat-sangat bisa karena untuk PC komputer itu seandainya kita merakit sendiri tinggal kita pasangkan aja seperti ini teman-temannya tuh dua kabel sudah selesai kemudian kita ambil lagi di sebelah sisi casing satunya ada yang seperti ini ada yang biasanya sudah pecah-pecah dan di setiap ruasnya itu sudah tertulis ada bacaannya teman-temannya ada bacaan atau keterangan dari pabrik kabel ini fungsinya untuk apa seperti itu ini ada power sw kemudian reset sw ini ada HDD LED ya ini power LED ini power LED min itu ya sebentar tidak kelihatan ya power LED min kemudian ini ada power power LED plus ya untuk kabel yang seperti ini kabel yang pecah-pecah seperti ini ini kebanyakan untuk power depan casing teman-teman ya jadi di casing depan ini di sini untuk fungsi tombol yang tadi itu untuk yang bagian casing ini teman-teman ya tombol power nih ya tombol reset kemudian USB yang tadi sudah kita pasang kemudian ini audio yang tadi ini untuk mikrofon kemudian ini untuk airpon ya atau headset ya selanjutnya kita tinggal pasang yang tombol power sama tombol reset posisinya sangat mudah di mainboard itu juga dikasih keterangan yakni pada biasanya dikasih keterangan panel teman-teman ya mainboard apapun di dalamnya itu pasti ada bacaan panel kita cari di mainboard yang ini yang copotan ya kalau yang di bawah itu mungkin kejauhan jaraknya kita cari yang di sini kita cari bacaan panel ini teman-teman ya ketemu nih panel saya coba zoom ini ya ada bacaan panel untuk kabel yang tadi kita tancapkan di sini ya jadi untuk kabel yang ini kabel yang sisa-sisa yang banyak ini yang ini kita tancapkan di bacaan yang ada bacaannya panel ya jadi ini tinggal kita cari ya pada biasanya kita coba satu-satu ya kalau saya itu coba satu-satu kalau dulu awal-awal itu saya coba satu-satu kalau ditancapkan powernya tidak bisa di sisi sini saya pindah seperti itu teman-teman ya jadi di sini ini ada satu dua tiga empat ya ada sembilan pin juga tapi bukan sembilan pin kayak yang USB yang tadi yang sudah kita pasang melainkan ini untuk panel ya oke seperti itu video kita kali ini untuk cara pasang kabel di sebuah casing komputer yang sudah kita rakit jadi biar teman-teman pemula tidak bingung teman-teman ya jadi pabrik itu di mainboard sudah menyediakan keterangan ya pasti sudah disediakan keterangan ini untuk apa dan seterusnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap